Ketua umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Jazilul Fawaid, mengingatkan kepada seluruh jajaran agar patuh terhadap semua keputusan partai. Hal itu disampaikan Jazilul, merespon sikap Ketua DPW PKB Provinsi Kalimantan Selatan Zairullah Azhar, yang memberikan dukungan untuk Paslon Nomor Capres Kawapres Urut 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Adapun PKB menjadi pengusung dari Paslon Nomor Urut 01, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Cak Imin sendiri saat ini merupakan Ketua Umum DPP PKB. Gus Jazil mengingatkan, bagi kader PKB yang tidak sejalan dengan keputusan partai, akan diproses sesuai ad-ad partai. Bahkan, ancaman pemecatan bisa saja dijatuhkan bagi kader yang tidak taat pada keputusan partai. Bupati Tanah Bumbu yang juga Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Provinsi Kalimantan Selatan Zairullah Azhar terang-terangan mengakui memberikan dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Hal ini diakui Zairullah Azhar saat dikediamannya di Jalan Sultan Adam, Rabu, 3 Januari 2023. Zairullah mengatakan dukungan ini bukan tanpa sebab. Ia menilai visi misi Prabowo Subianto sangat selaras dengan keinginannya untuk mengembangkan Kalimantan Selatan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.